5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Dimana di channel ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7 tentang kebersamaan Subtema 2, kebersamaan di sekolah Pembelajaran 4 Mari kita belajar bersama-sama Belajar kelompok Hari ini ibu guru mementuk siswa dalam kelompok Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan Setiap kelompok mempraktikkan dialog Beni berperan sebagai elang Siti berperan sebagai ayam betina Edo berperan sebagai ayam jantan Setiap kelompok bekerja sama mempraktikkan dialog dongeng Semua saling membantu teman Di sini ibu guru memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk mempraktikkan dongeng persahabatan antara elang dan ayam jantan Beni menjadi elangnya Siti menjadi ayam betina dan Edo menjadi ayam jantan Mereka mempraktikkan dialog dongengnya bersama-sama Di sini ada dialog tentang dongeng persahabatan elang dan ayam jantan Nanti adik-adik bisa praktikkan dengan teman-teman kalian Tapi di sini Kak Citra akan membacakan cerita tentang persahabatan elang dan ayam jantan Mari kita simak adik-adik Keluarlah sahabatku penjahat itu sudah pergi Kata elang Terima kasih elang Engkau telah menyelamatkanku Jawab ayam jantan Kenapa sahabatku tampaknya engkau sedih sekali Engkau sakit Tanya elang Tidak aku sehat Aku mau bertanya kepadamu sahabat Tanya ayam jantan Apa kawan? Tanyalah Jawab elang Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku mau empat pun Tidak dapat Bukankah kita sama-sama burung? Tanya ayam jantan Dulu aku juga tidak dapat terbang Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini Aku menjadi ringan dan dapat terbang Jelas elang Kalau begitu Bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Pinta ayam jantan Boleh Kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu Supaya jadi ringan Kau harus berjanji Tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun Dan jangan sampai hilang Pesan elang Pesan elang Tapi ia tidak sabar Belum selesai menjahit Ayam itu terus mengepakkan sayapnya Dan melompat ke atas pagar Kuak Aku dapat terbang Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina Yang kebetulan lewat di situ Bagaimanakah engkau bisa terbang? Tanya ayam betina Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini Jawab ayam jantan Boleh aku pinjam? Tanya ayam betina Pakailah Dan setelah itu Lompatlah di sisiku Jawab ayam jantan Nandik-adik Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya Dan berkotek sombong Dimana jarum emas itu? Tanya ayam jantan Tadi aku letakkan di tanah Jawab ayam betina adik-adik Aku khawatir Jarum itu hilang Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang Kita mesti mencari sampai dapat Kata ayam jantan dengan khawatir Ayam jantan merasa kecewa Dan bersedih hati Karena merasa bersalah Meminjamkan jarum emas itu Wah pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang? Tanya elang Aku hanya dapat melompat setinggi pagar Dan aku minta maaf padamu Kata ayam jantan Kenapa pula kau mesti minta maaf? Tanya elang Jarum emas Jarum emasmu telah hilang Kata ayam jantan dengan ketakutan Engkau tidak menurut kata saya Engkau telah ingkar janji Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi Kata elang marah Ayam betina bertelur dan menetas enam ekor anak Kau harus menjaga anak-anakmu Agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri Kata ayam jantan kepada ayam betina Hei ayam jantan Aku melihat elang terbang rendah Kata ayam betina ketakutan Mungkin ia akan menyambar anakmu Karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya Kata ayam jantan Elang pun menyambar seekor anak ayam Jangan ambil anakku Teriak ayam betina Sebaiknya kita mencari jarum emas itu Ajak si ayam jantan Baiklah Aku menemukan jarum emas ini Di atas tanah Di bawah pagar Tempat kita menjahit Kata ayam jantan Telah menemukan jarum emas Sebaiknya kita kembalikan kepada elang Ajak ayam betina Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Tanya elang Sudah Tapi kami berharap Kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi Mohon ayam jantan Baiklah Jawab elang Akhirnya Ayam jantan dan ayam betina Dapat bersahabat kembali Dengan elang Demikianlah Dongeng persahabatan antara elang Dan ayam jantan Dan ayam jantan Nah dalam dongeng ini Kita belajar adik-adik Bahwa Dongeng itu sendiri Adalah cerita Yang belum diketahui Kebenarannya Contoh dongeng adalah Fabel Fabel adalah cerita Yang tokohnya Binatang atau Hewan Dalam cerita tadi Tokohnya adalah Ayam dan Burung elang Ciri-ciri fabel Pasti adik-adik sudah tahu Yaitu Menggunakan hewan Sebagai tokoh cerita Tokoh hewan Memiliki karakter Seperti Seperti manusia Seperti kita adik-adik Lalu dalam dongeng itu Pasti ada alur ceritanya Dan memiliki Pesan kebaikan Dalam ceritanya Nah Unsur-unsur dongeng sendiri Ada tokoh Tokoh adalah Orang Yang berperan Dalam cerita tersebut Latar Itu adalah Tempat terjadinya Dongeng Wata Yaitu sifat Dari masing-masing Tokoh Dalam dongeng Amanat Atau pesan Dalam sebuah cerita Atau Dongeng Jadi adik-adik bisa Mengerti tentang dongeng Kak Cerah sudah jelaskan Di video-video sebelumnya Di tema 7 ini Kita sudah membahas Tentang dongeng Jadi Ini adalah Unsur-unsur dongeng Nah kita kembali ke Dongeng Persahabatan Elang Dan Ayam Jantan Tadi Kita akan lihat Unsur-unsurnya Yang pertama Adalah tokoh Siapa saja Tadi tokohnya Ya Ada Elang Ayam Jantan Dan Ayam Betina Lalu kita belajar Watak atau sifatnya Bagaimana Watak Elang Elang itu Sebenarnya Baik hati Tetapi Dia juga Tegas Karena si Ayam Jantan Melakukan kesalahan Dia memberikan Hukuman kepada Ayam Jantan Jadi Elang disini Bersifat Tegas Lalu Ayam Jantan Sendiri Sifatnya Bagaimana Adik-adik Ya Dia suka Engkar janji Padahal Dia berjanji Kepada Elang Tidak akan Meminjamkan Jarum Emas Dan Tidak akan Menghilangkannya Dia tidak Bertanggung jawab Dan Teledor Teledor itu Apa ya Adik-adik Tidak menjaga Barang Miliknya Dengan baik Itu Teledor Adik-adik Ayam Betina sendiri Sifatnya Sama Dengan Ayam Jantan Suka Engkar Janji Tidak Mau Bertanggung Jawab Teledor Bahkan Ayam Jantan Ayam Jantan Dan Ayam Betina Ini Sangat Sombong Lalu Apa Amanat Atau Pesan Bagi Kita Dari Cerita Tadi Ya Pesannya Adalah Jika Kita Meminjam Barang Orang Lain Harus Dijaga Dengan Baik Kita Juga Harus Bertanggung Jawab Apabila Menghilangkan Barang Milik Teman Atau Barang Milik Orang Lain Dan Kita Harus Berani Berkata Jujur Dan Tidak Teledor Tidak Teledor Berarti Menjaga Barang Milik Kita Dengan Baik Itu Tadi Tokoh Watak Dan Amanat Dari Cerita Persahabatan Elang Dan Ayam Jantan Nah Dalam Dongeng Tadi Juga Terdapat Kata Sapaan Kata Sapaan Merupakan Suatu Kata Yang Digunakan Untuk Menyapa Orang Lain Dengan Memperhatikan Etika Serta Nurma Berbahasa Tadi Elang Memanggil Ayam Jantan Dengan Sebutan Sahabatku Engkau Ayam Jantan Lalu Si Ayam Jantan Memanggil Elang Menyapa Elang Dengan Sebutan Elang Nah Disini Kata Sapaan Merupakan Sebuah Kata Yang Digunakan Untuk Dapat Menegur Sapa Orang Sebagai Lawan Berbicara Orang Kedua Atau Juga Menggantikan Nama Orang Ketiga Nah Sekarang Kita Membuat Kalimat Sederhana Yang Mengandung Kata Sapaan Kak Citra Punya Beberapa Contoh Kalimat Sederhana Yang disitu Membuat Kata Sapaan Yang pertama Yang pertama Buat Kata Sapaan Dengan Ayam Jantan Berarti Kita Memanggil Orang Memanggil Tokoh Ini Dengan Sapaan Ayam Jantan Disini Kak Citra Buat Ayam Jantan Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Ini Adalah Kalimat Tanya Tetapi Di Dalamnya Ada Kata Sapaan Yaitu Ayam Jantan Berikutnya Ada Sapaan Ayam Betina Nah Disini Kak Citra Buat Kalimatnya Selama Pagi Ayam Betina Berarti Kita Kata Sapaannya Adalah Ayam Betina Lalu Kata Sapaan Elang Ini Diucapkan Oleh Si Ayam Jantan Tadi Elang Jarum Emasmu Hilang Ya Ayam Jantan Memanggil Elang Dengan Kata Sapaan Elang Kamu Juga Bisa Memanggil Temanmu Dengan Kata Sapaan Yang Sesuai Dengan Nama Mereka Adik-adik Engkau Nah Kata Sapaan Kau Engkau Menghilangkan Jarum Emasku Disini Kita Temukan Kalimat Tanya Tapi Di Dalamnya Ada Kata Sapaan Yaitu Engkau Contoh Yang Terakhir Ada Kata Sapaan Sahabatku Contoh Kalimatnya Selamat pagi Sahabatku Apa Kabar Kamu Hari Ini Nah Disitu Ada Kata Sapaan Sahabatku Bisa Kalian Tujukan Kepada Teman Kalian Atau Sahabat Kalian Ibu 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 Guru Membentuk Kelompok Kecil Setiap Anggota Memiliki Suku Atau Asal Daerah Yang Berbeda Siti Satu Kelompok Dengan Dayu Siti Berasal Dari Jawa Dayu Berasal Dari Bali Beni Satu Kelompok Dengan Edo Beni Berasal Dari Batak Edo Berasal Dari Papua Ayu Satu Kelompok Dengan Made Ayu Berasal Dari Jawa Made Berasal Dari Bali Disini Ibu Guru Membentuk Kelompok Kecil Jadi Kelompoknya Terdiri Dari Dua Orang Dan Kebetulan Dua Orang Tersebut Dari Tempat Atau Asal Daerah Yang Berbeda Contohnya Kelompok Siti Dan Dayu Siti Berasal Dari Daerah Jawa Sedangkan Dayu Berasal Dari Bali Nah Disini Kita Tahu Bahwa Mungkin Di Sekitar Kita Banyak Orang Yang Berasal Dari Daerah Yang Lain Contohnya Dari Jawa Dari Bali Dari Bata Atau Sumatra Dari Papua Dari Kalimantan Mungkin Kita Berbeda Beda Karena Indonesia Ini Sudah Luas Adik Adik Jika Kalian Melihat Peta Indonesia Indonesia Sangat Luas Dan Terdiri Dari Beribu Ribu Pulau Nah Disitu Kita Tahu Bahwa Pasti Ada Perbedaan Asal Daerah Dari Setiap Orang Coba Adik Tanyakan Kepada Teman Teman Kalian Dari Mana Asal Daerah Mereka Nah Dari Situ Kita Akan Tahu Bahwa Indonesia Ini Memiliki Keanekaragaman Suku Karena Dari Masing Masing Daerah Terdapat Suku Suku Yang Berbeda Bagaimana Sikap Kita Terhadap Teman Yang Berbeda Daerah Asal Atau Berbeda Suku Dari Kita Contohnya Siti Dari Jawa Dayu Dari Bali Maka Bagaimana Sikap Mereka Seharusnya Yang Pertama Pastinya Mereka Tetap Bisa Bermain Bersama Kalian Juga Begitu Walaupun Berbeda Daerah Asal Kalian Masih Tetap Bisa Bermain Bersama Tidak Mengejek Daerah Asal Atau Suku Teman Kita Kita Tidak Boleh Mengejek Suku Itu Lebih Bagus Suku Ini Jelek Tidak Boleh Seperti Itu Adik Adik Ya Kita Tidak Boleh Mengejek Daerah Asal Teman Teman Kita Yang Berbeda Dari Kita Lalu Kita Harus Saling Menghormati Dan Tetap Saling Membantu Itu Adalah Sikap Kita Terhadap Teman-teman Yang Berbeda Daerah Asal Atau Berbeda Suku Dari Kita Ayah Siti Memelihara Burung Seekor Jantan Dan Seekor Betina Berarti Ayah Siti Memelihara Burung Seekor Jantan Dan Seekor Betina Maka Banyak Burung Dalam Sangkar Ada Berapa Adik Adik Ya Banyak Burung Dalam Sangkar Ada Dua Banyak Burung Jantan Dapat Dinyatakan Dengan Pecahan Banyak Burung Jantannya Seekor Seekor Itu Berarti Satu Dari Dua Burung Yang Ada Maka Banyak Burung Jantan Dapat Dinyatakan Sebagai Pecahan Satu Per Dua Atau Setengah Kita Lanjutkan Berikutnya Adik Adik Ayam Jantan Ayam Betina Dan Elang Sedang Berkumpul Bersama Banyak Hewan Tersebut Adalah Ada Berapa Hewan Adik Adik Iya Ada Tiga Banyak Elang Dapat Dinyatakan Sebagai Pecahan Elang Elang Berapa Elang Hanya Ada Satu Dari Tiga Hewan Yang Ada Berarti Dapat Dinyatakan Sebagai Pecahan Ya Pecahan Satu Per Tiga Soal Berikutnya Disini Ada Empat Jarum Adik Adik Nah Dapat Dinyatakan Sebagai Pecahan Satu Per Empat Mudah Ya Adik Adik Ya Kita lanjutkan Pasangkan Pecahan Dan Gambar Yang Sesuai Nyatakan Pecahan Banyaknya Burung Kuning Dari Kawanan Burung Berikut Ini Nah Ini Gambarnya Kita Cari Yang Satu Per Dua Satu Per Dua Itu Berarti Satu Burung Diantara Kumpulan Dua Burung Yang Ada Mana Satu Burung Kuning Dari Dua Kumpulan Burung Yang Ada Gambar Yang Mana Ya Iya Gambar Yang Ini Adik Adik Lalu Pecahan Satu Per Tiga Berarti Nanti Ada Satu Burung Berwarna Kuning Dan Total Burung Yang Ada Ada Tiga Kita Cari Ini Adik Adik Satu Burung Kuning Dan Total Kawanan Burung Ada Tiga Iya Betul Yang Ini Adik Adik Lalu Kita Cari Yang Pecahan Satu Per Empat Berarti Satu Burung Warna Kuning Dari Empat Kawanan Burung Yang Mana Hayo Iya Yang Paling Atas Ini Cara Mencari Pecahan Dalam Kawanan Burung Pada Gambar Begitu Adik-adik Pembelajaran Kita Hari Ini Kak Citra Berharap Kalian Memahami Dan Mengerti Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Jangan Jangan Lupa Untuk Kalian Ikuti Instagram Kak Citra Dan Facebook Kak Citra Dan Pebelajaran Kita Hari Ini Diambil Dari Sumber Buku Tematik Tema 7 Kurikulum 2013 Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Subscribe Serta Share Ke Media Sosial Kalian Atau Kalian Ceritakan Ke Teman-teman Kalian Supaya Teman-teman Kalian Banyak Yang Menonton Video Kak Citra Sampai Disini Dulu Video Kak Citra Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Tetap Jaga Kesehatan Kalian Tetap Di Rumah Tetap Belajar Dengan Penuh Semangat Dan Membantu Orang Tua Sampai Jumpa Kembali Adik Adik Semuanya Tuhan Memberkati Dadah Sampai Sampai Sampai